Intro Tots relay obor ASEAN Games tiba di Garut, Jawa Barat. Api obor tersebut disambut hangat oleh ribuan masyarakat yang menantis sejak pagi di sepanjang jalan. Penyambutan api obor ini dilakukan di Simpang Bypass Kubang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogongkaler, Kota Garut. Acara tersebut turut dimeriahkan juga oleh marching band dari pelajar dan tari bangsa dari TNI serta Polri. Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan bahwa Kota Garut menjadi sangat beruntung karena dilalui api obor ASEAN Games. Menurutnya, Kota Garut mewakili tanah Sunda di mana kota tersebut mempunyai banyak destinasi wisata yang dapat dipamerkan oleh dunia. Selain itu, Kapolres Garut Budi Satria juga mengatakan bahwa jajarannya bersama TNI dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Garut sudah siap untuk mensukseskan serta mengamankan dan melakukan tindakan preventif dan pre-entif dalam menyambut ASEAN Games 2018. Ya pada intinya begini, kebetulan kita juga tidak ada menu di Garut, namun ada satu insetmen dari pemerintah provinsi dan pusat ingin memperkenalkan Garut di dunia internasional. Kebetulan di daerah Garut sendiri banyak objek-objek wisata yang sangat menarik termasuk lain-lainnya, ada kuliner dan lain-lainnya. Bahwa persiapan-persiapan lain kaitan dengan persiapan kami dalam perangkat menyambut ini, tidak hanya sinaritas TNI dan pemimpinan daerah, kami pun mengaplikasikan dari budaya segi keamanan, pengawalan dan lain-lainnya, termasuk apresiasi masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap kedatangan api ASEAN Games tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata!